Pada tutorial kita kali ini, kita akan bahas praktikum pertama ketemuan ketiga, yaitu untuk menerima inputan dari layar dan mencetaknya kembali ke layar. Terlihat di layar Anda ada code terdiri dari 15 baris, akan saya jelaskan sedikit di sini, code-code yang ada adalah karakter name 11, deklarasi variable, karakter, nama variabelnya name, tipe data karakter maksudnya, lalu ada variable nama, lalu kita akan mencetak dulu ke layar input data mahasiswa. Nah, di sini pada baris ke-7 kita mulai menggunakan fungsi untuk menerima masukan dari layar. Kita cetak name, lalu kita berikan perintah scan tab. Persen S di sini maksudnya adalah menerima tipe string. Silahkan konsultasikan lagi dokumentasi tentang bahasa C, di sini persen S bisa kita ganti dengan format yang lain, bisa juga persen I, bisa juga persen F, sesuai dengan jenis format yang ingin kita gunakan sebagai inputan. Lalu, di sini ada lambang n name, itu artinya inputan ini dimasukkan ke dalam variable name, yang ini. Sama juga pada baris ke-8, persen S di sini adalah untuk tipe data string, dan variable nama akan diisi ke sini. Sehingga, saat kita memberikan perintah cetak di sini, cetak name, tipenya persen S, variable name, cetak nama, yang tercetak adalah hasil inputan yang dilakukan user di layar. Mari kita testing, saya tekan tombol F11 di sini. Oke, input data mahasiswa, misalnya saya masukkan name-nya, 15, 12, 5.000, 12. Tekan Enter, akan muncul permintaan nama. Enter lagi, maka akan dicetak ulang, karena di sini perintahnya adalah untuk perintah cetak, sesuai misalnya 11 dan 12. Tapi, tujuan utama di pembacaan kali ini adalah memahami fungsi scan F, yang digunakan di sini, yaitu untuk menerima inputan yang ada di sini. Kita akan testing lagi, dengan program yang sama, tapi dengan input yang berbeda. 11 kali lagi, ini saya ganti menjadi 13, 11, 500, 2, 3, 1, 3, 2, 2, nama, Deni. Sekarang tercetak sesuai dengan inputan. Demikianlah tutorial bagian pertama dari pertemuan 3. Kita bahas lagi sintak berikutnya di pertemuan. Terima kasih.